Jadi Baruna Jaya 4, baru pagi hari tadi mendapatkan clearance dari pihak Basarnas dan diperintahkan oleh KNKT untuk mendekati lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya SC-182 di mana kita diberikan keleluasaan untuk masuk ke titik utama di mana ditemukannya FDR SJ-182 Jadi saat ini Baruna Jaya 4 itu berada kurang lebih di barat daya sekitar 30 meter dari titik posisi ditemukannya FDR Nah kemudian apa yang akan kami rencanakan dan seperti apa pencarian dari black box yang CVR yang masih tersisa ya di dasar laut Jadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak Basarnas maupun KNKT serta tim penyelam di mana tim penyelam sudah melakukan penyisiran secara dekil di area di sekitar ditemukannya FDR itu kurang lebih dalam radius 30 meter Berdasarkan pengalaman kami menemukan dua black box pada Lion Air itu kurang lebih jarak antara FDR dengan CPR itu kurang lebih 80 meter Dengan demikian kami membuat area atau kotak penyisiran itu kurang lebih 200 x 200 di mana titik pusat dari area tersebut itu adalah titik ditemukannya atau koordinat FDR Nah kemudian kami memulainya itu dari tengah penyisirannya kita dari tengah Dari kotak 200 x 200 itu kami membuat grid Membuat grid menjadi kotak-kotak grid itu 20 x 20 meter Jadi kita buat grid 20 x 20 meter itu gunanya apa? Yaitu bahwa kita nanti dalam menurunkan ROV Di mana ROV yang kita turunkan itu disertai dengan USBL Sehingga track dari ROV itu akan terkam Tujuannya apa? Kita jangan sampai menyisir dengan menggunakan ROV itu kembali lagi ke lokasi yang sama Jadi nanti kotak-kotak itu setelah kita sisir dengan ROV Itu kalau misalnya kita tidak menemukan sesuatu yang diharapkan Itu langsung ditanda silang Kemudian kita bergerak ke kotak lainnya Terus demikian Sampai kotak-kotak itu Kita nggak mengharapkan ya dari apa yang sudah kita buat Grid kotak itu semuanya bertanda silang Tentunya kita berharap bahwa tanda silangnya dikit Sehingga kita benar-benar secepatnya bisa menemukan CVR tadi Terima kasih